Intro Perkenalkan nama saya Syirukah Sarihan dari kelas Blasifah 1 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabiina wabibina wuhammadin wa'ala alihi Wassahbihi ajamain waman Tabi'ahum bi'isani ilayahu waktin amabadu Hari ini saya akan menyampaikan kutun tentang syakat fitrah Syakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri Selain untuk mensucikan diri Syakat ini juga membentuk pedulian terhadap orang-orang yang kurang mampu Serta menyertakan kebahagiaan agar orang-orang lain dapat merasakannya Rasulullah SAW menyatakan Bahwa syakat fitrah harus dilaksanakan satu sak kurma atau satu sak gandum Baik untuk hamba yang bersahaya maupun merdeka Laki maupun perempuan dan besar maupun kecil Dan Rasulullah SAW menyarankan agar melaksanakannya sebelum orang-orang keluar Untuk sholat Hadis riwayat buhori dan muslim Syakat fitrah adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim Pada bulan puasa Dan wajib hukumnya untuk melaksanakan syakat fitrah Berikut adalah dalil tentang syakat fitrah Farodo Rasulullah SAW Alhamdulillah Minalagawi warrofasi watu matan lil masakimi Artinya adalah Rasulullah SAW mewajibkan syakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari bersenda kurau dan kata-kata keji Dan juga untuk memberi makan miskin Barang siapa yang mengenaikan sebelum sholat Maka syakatnya diterima Dan barang siapa yang mengenaikan setelah sholat Maka itu hanya dianggap sebagai sedekah diantara berbagai sedekah Sekian dari kultur yang saya sampaikan Mohon maafkan banyak kesalahan dari materi yang saya berikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh